Jangan panik kalau ketemu ikan koi kawin di kolam lu mendadak Tenang aja, ini cara penanggulangan dan penanganannya Tontonin sampe abis ya Ini gua bangun pagi-pagi Emang gua lagi agak flu dikit tuh, agak koyok Pas gua bangun, kolam gue Yang dikecil, kolam kecil, yang ikan yang masih kecil-kecil sebenernya Kok berisik gua liat, lagi pada kawin bo Nah itulah, agak jeleknya ikan koi lokal Kadang-kadang masih kecil, udah bisa kawin, udah suka kawin Agak gatol ya koi lokal ya Tapi ya beda-beda kita harus selamatkan Kita intip ya kawinnya bagaimana ya Dan ciri as kawin itu apa aja Lu bisa tau tanda-tandanya Kalau koi mau kawin, atau udah kawin, atau lagi kawin Dan gimana sih mereka biasanya Kita intip dari jauh dulu Nah teman-teman Gue akan kasih tau ke lu nih semuanya lengkap Yang ini adalah adegan mereka melakukan kawin Jadi ikan koi itu kalau kawin Si jantan nempelin si betina Tanpa melakukan hubungan Jadi nanti dipancing ketika si betinanya merasa birahi Nah nanti si betina akan mengeluarkan sel telurnya Sedangkan si pejantan akan mengeluarkan sel spermanya Dikuarin tuh di kolam tuh masing-masing Makannya jadilah amis Telur tadi berhasil Dan menjadi baby koi atau bayi koi Kalau pembuahannya Atau si pejantannya Mengeluarkan sel spermanya juga cukup Dan berhasil Kita bisa liatin nanti Teman-teman bisa lihat sendiri Inilah penampakan ikan koi kawin Jangan malam-malam dulu ya Nonton sampai habis Karena setelah ini Akan gue kasih tau juga Bagaimana cara penanggulangan Atau penanganan Kolam koi yang Kedapatan nih Ikan koynya Kawin mendadak seperti gue Gue begini nih Jadi teman-teman gak bingung Kalau ikan koynya kawin di kolam di rumah Apa yang harus dilakukan Nah ini gue berbagi infonya Kita bareng-bareng belajar ya Atau penanganan selamat menikmati 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 like and share selamat menikmati umrat terima kasih